Halo, 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 selamat malam, selamat hari Selasa, selamat bertemu lagi dengan kita bertiga, krio web-web, seperti biasa setiap Selasa malam saatnya kita ngobrolin web, nah malam hari ini kita rekaman ya, kita rekaman jadi kurang bisa interaksi sama teman-teman tapi gak apa-apa kita tetap monitor, teman-teman kalau ada komen boleh dikomentarin aja, nanti kita chat-chat juga By the time kalian nonton ini, saya dan Eka lagi di mengunjungi negara sebelah Google I.O. Connects ya, acara Google I.O. Connects, ketemu sama teman-teman GDE lain dan juga sama Googler GDG juga, Moment Techmaker juga, seluruh Google ekosistem Aku gak diajak, aku gak ikut Gak ikutan Bukan, bukan gak diajak Mas Liza sudah diajak, cuman memilih untuk gak ikut Iya, abis katanya Bang Alor itu kayak cileduk, jadi mendingan ke cileduk aja dekat, gak paling jauh-jauh Yang bilang siapa tuh ke cileduk Mudah-mudahan nanti ada konten-konten yang bisa dibagikan disana ya, ketemu Jesseline mungkin bisa say hi nanti direkam terus kita bikin episode spesial Ayo Connects ya, mantap Oke, jadi malam hari ini kita akan ngobrolin tentang modul bundler Apa itu modul bundler, kenapa butuh, mungkin ada teman-teman yang mungkin sudah pakai tapi tidak menjadari bahwa itu pakai Misalkan Gak sadar, gak sadar itu siapa Gak sadar ya Iya, misalkan pakai create track app, itu kan sebenarnya ada modul bundler di dalamnya kan Kalau teman-teman tahu webpack, nah itu dia pakenya webpack, tapi dipermudah Kalau misalkan kita pakai, mau bikin aplikasi react, pakai webpack sendiri, konfigurasi sendiri, panjang ya konfigurasinya ya Document dot, apa, create react elementnya diketik semua Oh enggak, kalau misalkan kita mau pakai webpack Kalau mau pakai webpack, misalkan inisialisasi webpack sendiri, konfigurasi webpack sendiri kan agak panjang ya Webpack itu terkenal cukup panjang konfigurasinya, meskipun cukup fleksibel Nah, kita membahas dulu tentang Dan bahkan kalau pakai framework yang server-side pun, misalnya pakai Laravel ya, contohnya yang paling beken Oh iya, betul Itu kan sebenarnya framework server-side, tapi dia sudah built-in webpack mix Betul Jadi yang mempermudah, biar itu tadi, kayak kata Mas Risa, biar kita enggak usah mengatik Konfigurasi webpack manual sendiri dari awal yang compatible sama seluruh kode aplikasi Laravel itu ada webpack mix yang almost plug and play sih Sudah siap langsung pakai, jadi sebenarnya sadar enggak sadar kalau teman-teman ngerjain web development tuh kayak hampir banget pasti udah ketemu, udah pakai bundler Ya, Laravel itu adalah salah satu framework yang lengkap kan, ada front-end dan back-end, makanya dia butuh webpack untuk mengkompilasi atau nanti kita akan bahas apa kerjaannya si webpack itu atau modul bundler Supaya klien kodenya juga bisa berjalan di browser tertentu atau di versi node atau di versi browser kita gitu kan Termasuk juga kalau nggak salah Ruby on Rails juga ada ininya, ada modul bundler-nya juga Jadi masing-masing framework, terutama framework yang lengkap, yang ada front-end, yang ada back-end itu pasti ada Apa sih bundler itu? Nah, mari kita jawab Bundler adalah ini Zoom in, zoom in Oh, kurang zoom ya Jadi kan sebenarnya javascript itu di awal kan bisa dibilang enggak ada, apa ya Enggak modular Enggak modular, kalau teman-teman ingat misalkan zaman dulu ya Mungkin tidak mengalami, kalau misalkan kita pakai jQuery Itu kita harus nge-load semuanya di script kan Script SRC, jQuery plugin ini, jQuery plugin itu, jQuery versi 2, jQuery versi 3 gitu kan Iya, sejaman dulu belum bisa import ya Iya, betul Belum ada native, belum ada built-in modul import Script, script modul itu belum bisa Betul, di sini ada enggak ya? Enggak ada ya Jadi, dia hanya bisa load secara global Semuanya bisa diakses, selama kita script SRC, dia bisa diakses di mana saja Tidak modular lah gitu ya, masih primitif Nah, kemudian butuh apa ya, si modul-modul ini ya lama-lama kan si developer atau yang bikin javascript juga berpikir kan Kayaknya semakin lama semakin gede nih, karena dulu javascript kan digunakan hanya untuk hal-hal yang simpel ya Lama-lama semakin besar, butuh memanage dependensi dan lain-lain Misalkan kita punya aplikasi ada banyak file, misalkan app.js, util.js Terus misalkan dom.js, ini dia dependensinya ke jQuery, yang ini ke load.js, itu memanage dependensinya itu rumit Makanya kita butuh bundler ini untuk menggabungkan semua dependensi menjadi satu file Cara kerja sederhana seperti itu Supaya bisa ketika kita load di browser, semuanya ada gitu Enggak ada yang ketinggalan Bentar Coba bayangkan misalkan Berarti multiple files digabung jadi satu file gitu ya Supaya dieksekusi sekaligus satu kali Dengan urutan yang Nah, tapi javascript kan emang dari atas sampai bawah, dia nggak bisa loncat-loncat dan single credit Nah, itu berarti salah satu tugas vendor juga kan harus menggabungkan dengan benar kan import-importnya itu Jadi misalkan disini kan, dom.js ini ketergantungan dependensinya terhadap jQuery Kalau seandainya kita lupa menambahkan, menggabungkan jQuery ke dalam single file, satu file itu Ya, maka akan error Dome.js-nya error Dome.js-nya error Dome.js-nya error Dome.js-nya error Dome.js, sama terakhir baru app.js Itu posisi menentukan prestasi ya Jadi ada Harus, posisinya harus tepat karena bisa aja Ya, ternyata si jQuery ini dipakai di Bawah, sementara dia baru di load setelah app.js misalkan Ya nggak bisa gitu kan Kemudian jadi misalkan bundle.js seperti ini Nah, tools-tools-nya itu ada banyak, nanti kita akan bahas Jadi, dua fungsi utama dari bundle adalah dependency resolution dan packaging Di packing, jadi satu Termasuk juga minifying ya Termasuk juga minifying Nah, jadi kalau misalkan teman-teman bikin aplikasi Dependensinya cuma dua misalkan Nggak usah pakai bundler juga bisa Digabungin aja Digabungin pakai apa? Pakai DTX sendiri ya Iya, DCLA itu CAT gitu kan Digabungin concat tuh, dua file Jadi satu terus di-bunify, udah bisa Kalau itu yang butuh yang sederhana Tapi kan sekarang kita Kalau teman-teman pakai aplikasi Apa? Pakai framework yang kekinian kan Semuanya pakai import bla 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 From bla 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 gitu kan Terus pakai Node.js NPM install bla 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 Nah, itu kalau misalkan Mau di bundling Ribet ya Kita harus tahu kan Itu folder disk-nya di mana Segala macamnya di mana Nah, itu tugasnya si web bundler Makanya Butuh tuh yang namanya bundler Untuk pekerjaan sehari-hari Untuk memudahkan lah Ada tambahan mungkin? Nah, berarti Dependensi resolution itu juga Menentukan urutan tadi ya Karena kan kalau yang di bawah Depend ke yang di bawah Harus depend ke yang di atas Nggak boleh sebaliknya Terus berarti dia harus bisa Resolve juga Misalnya kalau ada dependensi Ada beberapa dependensi yang Fungsinya beda Misalnya Modul A bergantung ke jQuery 1.1 gitu Terus Modul B bergantung ke JQuery 1.2 Berarti harus di Harus di Load dua-duanya Di Atasnya kan Sebelumnya Sedangkan kalau dua-duanya Dependnya ke JQuery 1.1 Ya Cukup Salah satu aja Berarti dia harus punya logic Buat memproses itu ya Iya Nah ini ada artikel menarik nih Dari Ivan Ini sejarah ya Sejarah Javascript modul Ya kan tadi Saya sempat singgung bahwa Javascript awalnya tidak modular Bentuknya misalkan gini ya Ada Dari mana nih Nah ini Kita punya fungsi sum Punya fungsi add Dan punya fungsi reduce Reduce ini memakai Akan menggunakan Add ya Add dan Iya semua Dua-duanya ya Add dan sum Iya Dimana dipakainya Kok gak ada Tunggu Tunggu Kurang gede Memo Sama dengan Eterity Bukan ini Ini Ada tiga fungsi Ada tiga Tiga fungsi Terus kemudian Kita lihat bagaimana Dia di inline Oh ini ya Disini ya Jadi Fungsi main Akan memanggil fungsi sum Yang tergantungan terhadap Function add dan reduce Betul Jadi kebalik Jadi answer itu adalah Summary dari Nilai Array ini ya 1 sampai 9 ini dijumlahkan Jadi totalnya 42 Jadi totalnya 42 tadi ya Nah Sum ini menggunakan fungsi reduce Ini main.js Ini main.js Ada fungsi sum Memanggil Pake reduce Yang ada di fungsi Si callback Callbacknya ada add juga itu Function add Oh salah Bukan main.js Ini sum.js Memanggil fungsi reduce Yang didefinisikan di file reduce.js Memanggil add juga sebagai callback function Iya Memanggil add juga sebagai callback function Nah nama filenya sum nyebelin sih Bukan bukan Nama filenya yang di atas Yang di bawah Sorry yang di bawah Ini dia Tadi salah baca Function add ada di file yang berbeda Yaitu add.js Nah Kalau kita gunakan secara primitif Kita gabungin aja semua Jadi satu script kan Kopas aja udah gitu kan Ini zaman dulu caranya begini Iya Zaman dulu caranya begini Sampai sekarang pun Kalau misalnya beneran sesimpel ini Yaudah begini aja Coba ini kan Kita lagi bahas Yang lebih kompleks Cuma Untuk keperluan contoh Ya contohnya di Sederhana anak Yang terjadi disini Kalau kita bikinnya begini Itu kan jadi Dia di global namespace Artinya Dia bisa Nempel di Itu fungsi-fungsi tadi itu Bisa nempel di window Yang terjadi adalah Kalau nanti ada yang namanya Duplicate Iya ada fungsi add yang lain Iya ada fungsi yang lain Akan duplicate Maka Akan menyebabkan Bug Atau Kode kita tidak bekerja Atau error Nah Tidak bisa digunakan Di tempat yang lain Atau di bagian Halaman yang lain Resilability Sama Dependency resolution Ini tiga kekurangan Dari Solusi pertama ini Kemudian muncul Kita bisa menggunakan For having add Blablabla Oh kita jadi harus bertanggung jawab Atas urutan Si semua hal-hal yang ditanggung Tapi sebentar Saya punya pertanyaan Kalau di JavaScript itu Bukannya kita bisa Definisiin fungsi Setelah digunakan Funksinya hoisted Hoisted Iya hoisted kan Otomatis naik ke atas kan Iya bisa Bisa kan Berarti Posisi Tidak ngaruh For having add Reduce And some functions Come before main Part of the script Oke Ya anggaplah begitu ya Oke Solusi berikutnya adalah Dengan Memasukkan Script SRC Yang seperti Saya sempat jelaskan tadi ya Ini Memanggil Fungsi Nah ini Jadi Jadi dimasukin ke dalam file Dan harus berurutan Urutannya harus tepat ya Ini lebih enak lagi sih Lebih enak Kita kan enggak tahu Yang ke load duluan yang mana Nah itu Problemnya adalah itu Tapi kalau 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 dia Begini bentuknya Pasti ke load Dengan benar Kecuali kalian Menambahkan Asynchronous tag Kalau begini Ini render blocking Oh iya Ini blocking Ini blocking I see Tapi performance-nya jelek Jadi apa Urutan pasti betul Saling menunggu Tapi Berhenti Pasti ya Nge-process add Reduce Some main Ini seperti tadi ya Ini file-nya Sudah dipisah Script-nya di load Masing-masing Dengan script SRC Dan Tadi Kekurangannya ada Tiga Dua Kalau yang Lack of code Reuseability Sekarang Reuseability-nya Sudah lumayan Sudah mendingan Karena bisa dipakai Di halaman yang lain Bisa dipanggil Dari halaman lain Iya Nah cuman tetap Dependensi resolusinya Ini gak kelihatan ya Karena Ini filenya kecil Dan bukan Dependensi ke Vendor Istilahnya ke Terparty Ini kita buat sendiri Tapi kalau nanti Filenya udah Ukurannya besar Nah Dependensi resolusinya Lebih ribet lagi nih Betul Dan tetap ya Global namespace-nya Tetap Tercemar Tercemar Ada polusi Oke Kemudian muncul IIV Immediately info Oh IIV Ini yang Banyak tanda kurungnya Pas pertama ketemu itu Asli bingung Kalau kita udah tahu konsepnya Itu maksudnya Make sense Immediately info Function dari namanya Jelas ya Langsung dijalankan Jadi itu gak Diklare Gak disimpan di memory Sama sekali Ya udah beneran dibaca Langsung di execute Kalau udah tahu konsepnya Itu make sense Tapi pertama kali lihat Dan belum tahu Itu namanya IFA Wah Sial Bingung banget Ini apa Kenapa Terutama buat teman-teman Yang backgroundnya Dari bahasa pemrograman lain Karena belum tentu Semua bahasa pemrograman Bisa melakukan ini Misalkan ada Fungsi Atau yang backgroundnya Belum pernah belajar Bahasa pemrograman lain Sama sekali Ini kan normal ya Add A, B Gitu kan Terus return Sudah bisa Sudah bisa langsung Dijalankan Gitu Iya kan Kita bahas Nah ini kan Asal di bracket Iya asal bracket Terus kita Kita start di memory nih Add Ada sesuatu yang Ad Kita panggil add Baru dia jalan Iya Dan kemudian Untuk mengeksekusi Kita panggilkan Fungsi add Kita tambahkan Parameternya 2,3 Misalkan gitu kan Jadinya 5 Gimana caranya ini Supaya kita gak perlu Melakukan ini Ganti Sama sekali Ada cara singkat Jalan sekali Langsung jalan Nah di javascript Kita bisa nambahin begini Untuk langsung dieksekusi Tapi harus dikurungin ya Ini ya Gini kan Atasnya kurung juga Iya Dan ini juga Sudah ada petunjuknya Bahwa harus ada Dua parameter ini Jadi ini langsung dijalankan Sama aja kayak gini Kita masukkan argumennya 2,3 Nah ini adalah Tapi ini jalan sekali Udah Gak disimpan dimana-mana Itu gak ada Bahkan nama pun Kita gak perlu ya Bisa anonymous function gitu ya Sama aja ini Gitu Nah ini adalah Langsung keluar 5 Tapi kita gak bisa pakai lagi Yes Ini yang baca javascript ini Kalau gak tahu sejalan Apalah ini maksudnya gitu ya Iya Kalau di bahasa lain Belum itu bisa soalnya Kepas takeoverflow ini Ya beli nih Kalau ketemu ini Kepas takeoverflow Terus gak tahu bahwa Itu namanya EFE Jadi maksudnya Karena gak tahu ya Gak bisa baca-baca Gak bisa look up Itu apa kan Salah satu ciri khasnya Salah satu ciri khasnya Bahasa pemograman fungsional Karena function itu Dianggap sebagai First class citizen Artinya sama urutan Sama pangkatnya Sama derajatnya Dengan data Struktur data Dan variable Jadi Ya sama aja udah gitu Bisa langsung dieksekusi Bisa dimasukin ke variable Ya kan Fungsi bisa dimasukin ke variable Sebagai callback Contohnya Kasusnya Kalau yang lebih besar lagi Kalau teman-teman Menggunakan EFE ini Contohnya ya Ada javascript Hanya perlu dijalankan Satu kali Saat page load Contohnya Initialize ads Initialize hamburger menu Initialize akordeon Itu kan Kita cuma mau Kita mau trigger aja Mau ngebinding Event handlernya Untuk Ads Initialize ads Yang cuma satu kali Ya pakai EFE Jadi begitu Filenya di download Langsung dieksekusi That's it Selesai Jadi Tidak perlu dipanggil-panggil lagi Betul Atau kalau yang zaman sekarang kan Color mode nih Lagi ngetrend dark mode Misalnya dark mode Atau light mode Nah Kedepannya itu kan Masanya Kalau pas udah muncul menunya Di top bar Atau di mana Itu kan bisa dikontrol oleh user Dan bisa di save Di local storage Atau di mana Tapi pas awal Pas paling pertama Kan kita harus tahu Preferensi Apa Sebelum user bisa nge-click ya Kita harus tahu By default Inisialnya apa Dark atau light Ngecek dari Referensi user Nah itu buat running pertama Habis itu yaudah Jalan Biasa tergantung Si usernya Nge-toggle atau enggak Oke Nah EFE ini Nah hubungannya sama ini apa ya Boleh kita Untuk membuat Sebuah objek global Reduce Modul scope pollution Ya justru biar Biar nggak usah Objeknya nggak global lagi Biar nggak Mempolusi Modular Modular Ya lebih modular Karena kita bisa Menuliskan seperti ini Jadi kita definisikan Sebuah objek Kemudian objeknya Kita tambahkan Sebuah fungsi Yang adalah fungsi add Kemudian di file Reduce.js Isinya adalah Myapp.reduce Kemudian di Sum.js Isinya myapp.sum Dan demandnya Tinggal kita panggil App.sum Ini berarti sebenarnya OOP OOP tipis-tipis nggak sih Object oriented Tipis-tipis Bagian object oriented Yang mana yang dipakai Ini ya Inboxulation Apa sih Ya itu kan Sebenarnya Method Yang di dalam EFA itu Nempeling method Kedalam Myapp Yang di initialize Di global Kayak kita bikin Class sebetulnya Jadi sebenarnya Yang global namespace Yang namespace Sekarang jadi Myapp Sebenarnya bukan OOP Lebih tepatnya Ini adalah Struktur data Karena JavaScript seperti tadi ya JavaScript itu Lebih condong ke fungsional Maka Struktur data pun Bisa diisi function Jadi ini adalah Method add Atau Property add Tapi diisi function Ya kan Ada biasanya Property add Betul Si variable Iya Gak perlu Sebagai property Betul Gak perlu ada constructor Gak perlu ada initialize Jadi Add ini Bisa kita isi angka Tipe data Struktur data Variable Seperti variable biasa Misalkan add sama dengan 5 Atau Bisa kita isi function Yang akan mengkalkulasi Ya Apa Itu fungsinya Jadi 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 kalau di halaman lain Mau bikin add lagi Harus declare Global variable lagi Si apa Yang terpisah ya Far my app lagi Jadi oh ya Emang bukan OOP ya berarti Bukan OOP Kalau OOP kan harus Tetapi Yang sekarang global itu Jadinya si my app Jadi window.myapp Bisa diakses Iya Tetap bisa diakses Apa Bisa mengakses semua fungsi kan Gak ada yang private kan Iya Gitu Oke Itu Di atasnya jadi ada Myapp.js Oh iya Ngerti-ngerti Myapp.js isinya adalah Objek kosong Iya Wah cuma Tadi Add.js nya Itu bisa dipanggil Dari tempat lain gak ya Kan Bisa-bisa Oh tetap harus butuh Tempat lain berarti Harus my app juga Harus my app semua Pastiin Nama global variable nya Namanya harus my app Ini kayaknya bikin masalah Buat kedepannya Iya kan itu masuk ke file Jadi reusability nya Sebenarnya ya agak Gimana gitu Kenapa fungsi nya gak ditambahin Variable aja nih disini My app My app Kan cuma contoh Cuma ya Iya Ini Contoh itu kadang Contrive sih emang Nanti jadi Dependency injection Alah-alah Angular Itu beda lagi ya Konsepnya ya Oke kita next lagi ya Nah Ini masalahnya masih tetap sama nih Apa Lack of dependency resolution Pollution of global namespace ya Number of global variable is now 1 1 1 Tapi tetap Iya Tapi masih ada Dan bahkan Bahkan nambahin mental load Kedepannya Kalau si add atau sum Atau reduce itu Dipakai dari tempat lain Pastiin global Kita harus mastiin global variable nya My app Nambah kerjaan satu lagi gak sih Yes Dan konsep inilah Yang digunakan oleh jQuery Oh Makanya ada Global variable dollar Apa Iya dollar bisa diakses dari mana aja ya Salah satunya Global variable legendaris Oh iya Jadi Kalau teman-teman penasaran Buka Buka plugin nya jQuery Itu adalah IV Semuanya Cepat aja ya JQuery plugin apa nih Kalendar Coba ya Udah gak inget Gak tau JQuery UI JQuery UI Coba aja ya Yang mana aja Oh iya Itu kayaknya yang paling terkenal JQuery UI Kita liat Waduh ini Gak ada yang ini ya Gak ada yang langsung gitu ya Nah Pricing Waduh ada pricing Enggak Kanan atas ada Gak ada Nah Kita liat ya Ini jQuery Wah dia udah pake turbo Turbo repo Wah ini udah modern ini Ini bukan jQuery kayaknya Cari jQuery UI JQuery UI JQuery UI JQuery UI JQuery UI Ini itu custom download Atau source code github Itu developer link Developer links Bawa Bawa Iya Nah Oke kita liat ya Duh dia udah pake ini ya Buildnya Hasil buildnya aja ya Iya Release Iya Oh Modul export sekarang dia pakenya Bukan evil lagi Udah canggih sekarang Harusnya jadul-jadul berarti ya Ya anyway Kalau teman-teman familiar Dengan jQuery plugin Ya Coba dibuka aja Itu biasanya Dibungkus dengan kurung Seperti yang kita contohkan tadi Dan kayaknya salah satu bug yang paling banyak kejadian Terutama dulu kali ya Sekitar Tahun berapa sih Mungkin Sekian belas Lupa deh Itu paling banyak masalah WordPress Karena plugin Ada beberapa plugin Masing-masing Bawa File yang komplit Termasuk ada global jQuerynya Tapi kadang itu tuh beda versi gitu Jadi plugin A Bawa Apa Follow global namespace Ada dollar Ada dollar sign-nya Plugin B Abis itu jalan Dia punya dollar lagi Nah terus jadi konflik gitu Kita pertama kali belajar web dev tuh Paling sering Nemu gituan Jadi dulu Dulu di apa Upwork gitu Yang freelance Receh-receh Itu salah satu yang Paling banyak tuh tugas Ngebener-benerin gitu Tadinya gak pengen belajar javascript Jadi saking banyaknya loh Menarik juga Terus jadi ngerti Race condition Blah-blah-blah Yaudah Terusan Itu Itu maksudnya Jadi walaupun contoh ini emang Contrive Cuma sekedar contoh Tapi maksudnya itu emang Ada itu kan JQuery 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 No conflict Ada function JQuery No conflict Baru tau Sampai Sampai dibikin kayak gitu Bagian dari API resmi ya Jadi berarti maksudnya Apa Pollution of global namespace Itu bisa emang Potensi Nyebabin Bug ke depannya Linknya ada di private chat Buka aja Biar sama-sama Lihat Oh jadi kayak buat Netralisir semua Iya Karena pada Pada pakai Pada pakai Dollar Karena pada pakai Dollar Jadi konflik Sama jQuery Too many javascript libraries Use dollar as function Or variable name Just as JQuery does In jQuery case Dollar itu cuma alias Dari jQuery Makanya Kalau gue dulu tuh Kalau Noding itu gak suka Pakai dollar Jadi langsung jQuery Dot apa gitu Langsung jQuery Document ready Jadi gak pakai Gak pakai dollar lagi Gak pakai dollar Gak pakai dollar Tapi udah agak sedikit Rapih ya Terus global namespace nya Juga masih Tergantung Tapi sudah berkurang Walaupun sudah berkurang Nah Kemudian Di 2009 Muncullah Node.js Oh Jadi Common.js itu Namanya dulu Server.js Lucu banget Iya Jadi dulu Node.js muncul Dia butuh Modular kan NPM install gitu-gitu Nah itu Dia membawa Cara Yaitu Dependency resolution Dan juga Ya Ya itulah Dependency resolution Intinya adalah Lebih modular Karena Bisa banyak file Yang bisa di loadkan Jadi mereka menggunakan Modul.export Sama Require Ya kan Require ini ya Gitu Jadi Ada function add Kita modul export Kemudian Kalau mau dipakai Kita harus Require dulu Yap Itu Node.js Ya Makanya sampai sekarang Kalau Kayak Konfigurasi Webpack Segala macam Masih pakai Modul Karena Webpack Dijalankan Oleh Node.js Bukan Dijalankan Oleh Server Browser JavaScript engine Browser Yes Jadi Proses itu Dijalankan Di backend Begitu juga Yang frontend Tools tools frontend Kalau pakai Node.js Biasanya Bisa pakai Require Atau Sekarang Sudah bisa pakai Import Dengan secara Kita harus Definisikan Di package.json Oke Setelah itu Common.js Berhasil Cukup berhasil Tapi ada Kekurangannya Karena Require Itu tidak Asinkronus Gimana Kalau Filenya Belum Berhasil Diload Kita Sudah Butuh Jadi Keblok Kita butuh Jalan Duluan Tanpa Harus Menunggu Si Require Ini Selesai Mungkin Modulnya Besar Ukurannya Dan lain Makanya Muncul Asinkronus Modul Definition AMD Nah ini AMD Ini dari Dari Siapa Ya Dari Masih bagian Dari Common.js Ini Ganti Format Naik Bentar Habis itu Gak ada yang Pakai Ilang Iya Ilang Ini sempat Dipakai Sama Si ini Sempat Kalau Misalnya Kita Pakai Pakai Oh Bukan Yang Lebih terkenal Itu nanti UMD Bukan UMD Universal Iya Ada AMD Lanjut Sempat Pakai Dulu Tapi Sebentar Pakai Ini Gak Gak Banyak Sempat Ada Antara Grand Ya Pokoknya Yang Apa Yang Buat Runner Gantar Gantar Antara Itulah Pokoknya Ada Yang Seperti Ini Define Blah Blah Terus Ada Fungsinya Terus Return Function Common JS And AMD Solve Two Remaining Problem With Modul Pattern Dependency Resolution And Policine Global Scope You only need Indensi Each Modul Or Each File There Is No Pollution For Global Scope Ini Sudah Selesai Sudah Mecahin Sebagian Masalah Itu Kemudian Ada Muncul Lagi AMD Can Save Us From The Hell Of Script Text And Global Pollution In Our Browser Aplication Then How I Can Use It Require.js Is Here To Help Us Require.js Is Javascript Modul Loader It Helps Load Modul Asynchronous As Needed Masih Ada Masih Dipake Require.js Ya Require.js Masih Jadi Nah Ini Bentuknya Gimana sih Bentuknya Mirip Sama AMD Sebenarnya Bukan Ini AMD Ini Require.js Require.js Itu Yang Ini Kalau Ininya Kan AMD Kan Ya Betul Untuk Bisa Dipake Di Atml Pakai Si Require.js Gitu Nah Ini There is Only One Script In Index File Require.js Yes Yes Ini Pertama Ini Yang Kita Luar Itu Cuma Satu Saja Tapi Dia Manggil Temen Temen Jadi Require.js Ini Trojan Dia Gabungin Dari Satu Terus Panggil Temen Temen Untuk Dateng Gitu Require.js Satu Saja Ada Require.js Sendiri Ada File Nggak Nggak Ada Kan Ya Karena Semua File.js Yang Ajarin Inisiator Itu Kan Ya Tuh Inisiator Require.js Require.js Dipanggil Oleh Index HTML Tetapi Main.js Dipanggil Oleh Require.js Ketergantungan Ketergantungan Ya Gitu Jadi Satu Oh Kita tetap Butuh Require.js Sebagai Bundler Loader 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 Require Require And I'm Des of all The problem We had However It creates Less serious Problem I'm Desintax To verbose List of Dependency In array Must match Of list Argument In function With current Browser Loading Many Small Files Can degrade The performance Jadi kalau kita load Sebanyak ini Bisa Menurunkan Performa Performa Web kita Sebaiknya Satu aja Karena Lihat itu Waterfall Waterfall Nungguin Di timeline Di timeline Itu kan Setelah Require.js Selesai Baru dia bisa Panggil Main.js Baru dia panggil Some.js Baru dia panggil Blocking Berarti ya Ya iyalah Orang dia Ketergantungan Dia gak tau Jadi Waktu dia Nge-load Main.js Dia lihat Eh Kerennya Dia butuh Some Waktu dia Nge-load Some Eh Gue butuh Add Dia butuh Reduce Jadi Dia nunggu Setelah Dia baca Filenya Itu problemnya Kemudian muncul Browserify Ini Modul Bundler Yang pertama Ya Ini udah Masuk Bundler ya Ya Udah Masuk Bundler Ini bundler Masih Kayak gue belum pernah pake deh Cuma Cuma tau namanya doang Beneran belum pernah pake Kayak Ini Maksudnya dipake dimana sih Contohnya Ya sama kayak Kalau mau pake roll up Mau pake webpack Ya browserify Salah satunya Cuma maksudnya manual ya Gak Gak pernah Misalnya Dibawa sama WordPress Atau Laravel Atau CMS Atau system Atau framework Besar lain Kalau gak salah ya Browserify ini Ini adalah salah satu modul bundler Yang bisa di load Lewat CDN Dia gak perlu Gak perlu no JS Lewat CDN Iya Gak perlu no JS Kalau gak salah ya Bener gak ya Unlike record job Bows of Wait 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 Tadi ada tulisannya Ini kan Gak tau ya Sekarang ya Install masih Oh sekarang udah pake NPM ya Logonya Itu banget sih Harry Potter Ini aja masih far ya Contohnya Iya dia cuma Enggak Dia bukan dijalankan Di sini Dia langsung Comment line Comment line Salah berarti Jadi Kalau Kalau Dia cuma CLI script Yang Input Outputnya apa Udah Dia langsung akan Ngebundling itu Semua Kayak compiler Tapi dia yang Calculate Dependensinya Yaitu Dependensi Resolutionnya Jadi ini kan Kita balik lagi ya Command.js Sum.js Add.js Dan Reduce.js Kemudian Kita bisa jalankan Ini Ketika Command.js Kita masukin Ke browserify Dia bisa tahu Bahwa ini Ketergantungan Kepada Tiga file yang lain Butuh sum Butuh reduce Semua Jadinya satu Di Bundle.js Di output Atau apapun namanya Yang kita mau tulis Inilah jamannya Dulu gue pakai ini Jadi pakai Grand Grand itu kan Grand bukan Bundler ya Grand itu runner Jadi Jalanin misalnya NPM run Seperti NPM RAM Sekarang ya Saya misalnya Pakai LES dulu CSS LES kan Di compile LES nya Terus di compile JS nya pakai Browserify Terus pakai Grand Runner nya Dari hasil Browserify ini Misalnya Disini itu adalah Bundle.js Saya minify lagi Pakai Aglify.js Pakai Aglify Supaya jadi Minify Jadi kecil Jadi Tinggal Grand Langsung jalan Nah Browserify Adalah Modul Bundle nya Ini hasilnya Seperti ini Ini ada M Ada Sum Ada Ini udah kayak Bundler modern ya Kurang lebih Hasilnya Tapi kalau Mau ditela Seperti Coba Kabur Jadi dia Jalanin itu Sudah kayak AMD ya Itu hasil Function Function E TNR Jadi E itu Namanya Dia karena Sudah Di Aglify Terus Kemudian Di dalamnya Manggil Function Lagi Terus Kita lihat Tutup kurung Dia seperti AMD Betul Dia Define Define Apa Namanya Define Function Terus Langsung Di Aduh Kabur Oh lanjut Tidak Masanya Sudah Itu kan Cuma Kelihatan Kelihatan Baik Ke Alaman Apa Ke Paling Depan Di Itu Lihat Itu kan Di Line 6 Mulainya Kan Di atas Itu Dia Function Modul Export Terus Ditutupnya Di Line 13 Itu Artinya Dia Fungsi Sum Itu Adalah Jalanin Function Itu Itu E F Bukan Si Bukan Ini AMD Itu Definisi Biasa Ada yang Tau Dua Tiga Titik Dua Ini Apa Ini Yang Dipakai Spell Label Bukan Label Jadi Kita Bisa Kayak Goto Goto Ke Nomor Tiga Makanya Spell Pakai Dolar Titik Dua Itu Label Jadi Kita Disini Nanti Kita Bisa Panggil Gitu Kan Nih Kayak Pointer Gitu Ya Kalau Ada yang tahu Basic Bahasa Pemograman QBasic Itu Ada Goto Baris Ke 15 Nah Ini Dikasih Label Saya Mau Eksekusi Biasanya Di dalam Ini Kayak Forloop Kalau Ada Dua Forloop Kita Mau keluar Ke Forloop Yang Pertama Itu Bisa Dipakai Label Tapi Ini Di Luar Konteks Ya Intinya Jadinya Seperti Inilah Agak Aneh Memang Ya Pokoknya Yang penting Intinya Semua Sudah Tercakup Di Satu File Itu UMD Ada UMD 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 Bukan UMD Bukan Bukan UMD Biar tambah bingung. Biar tambah bingung. Biar tambah bingung. Bedanya apa? Menulis 3 modul yang berbeda. Global modul objek, command.js, dan IMD adalah pilihan. Tapi kita harus memiliki 3 file yang berbeda. Jadi, dia menggabungkan semuanya. Kita cukup tulis satu. Universal modul, pengen mengecahkan masalah ini. Akhirnya ada empat. Itu ada memesnya. Developer memencahkan masalah dengan masalah baru. Ada 3 standar. Maksudnya pengen menggabungkan semua. Bikin satu standar baru. Jadi empat. Jadi empat standar. Malah lebih membingungkan lagi. Selamat datang. Kalau ini sintaksnya lebih familiar. Lebih familiar ya kita ya. Iya. Tapi dalamnya ada define-nya. Nah, itu jadi ada if. Jadi sebenarnya dalamnya cuma kondisional doang sih. If-an doang. Kalau AMD ini, kalau objek ini, kalau... Kalau ada define berarti... Oh, oke. Cuman... Boleh, boleh, boleh. Boleh. Oke. Lanjut. Nah. Ta-raa. Ini di S6. Ini sudah selamat datang. Iya. Nambah satu lagi. Selamat datang di dunia modern. Nah, ini yang harusnya jadi standar ya. Karena ini web standar ya. Eh, web standar nggak sih? Iya kan? Standar. Ya, ECMAScript standar. ECMAScript. ECMAScript. Balik lagi aja udah ke IS module. IS module udah support, import, export udah modern. Cara pakenya juga lebih gampang. Jadi, pakailah IS module. Oh, iya. Kalau misalnya ada yang nggak tahu kenapa ada IS, IS6 itu apa, kita kan ada episode dulu ya tentang ECMAScript. Cari aja. Itu kayaknya salah satu yang pertama deh. Iya. Iya, jadi IS itu adalah ECMAScript. Jadi, di IS6 itu diperkenalkan import dan export untuk menyelesaikan masalah yang tadi. Ya, yang sudah kita bahas dari awal tadi. Disini contohnya, kalau di answer itu butuh sum, kita tinggal import sum. Selebihnya, meskipun si sum ini ada dependensi ke yang lain, dia bisa diimport juga. Seperti ini. Jadi, pada saat dipanggil, dia sudah dapat gambaran kira-kira ini ketergantungan ke mana, file mana. Dan karena ini diimport sebagai modul, di global itu add sum segala macam nggak ada. Jadi, aman. Ini private semua. aman. Dan, cuman pada saat awal, browser belum semua mendukung. Ya, hanya Chrome yang sudah support import statement. Saat itu dulu. Kalau sekarang udah aman. Ya, waktu awal. Waktu awal diluncurkan. Nah, makanya. Sekarang sudah semua ya. Sudah. Sekarang sudah semua. Jadi, sebenarnya nggak butuh. Nggak butuh ini untuk. Apa? Nggak butuh. Import-export doang sih. Import-export doang ya. Untuk yang lain boleh. Ya. Tapi untuk import-export nggak usah. Nah, selanjutnya makanya supaya bisa. Jadi, kita nulisnya di IS module. Tetapi browser masih eksekusinya. Pakai CJS ya. Bisa macam-macam. CJS, mau global tadi, atau mau AMD. Tergantung. Mau common JS, UMD, AMD, atau global object, atau UMD ya. Jadi, dia gabungin semua. Yes. Gitu. Makanya ada webpack. Ada modul bandar. Modul bandar. Cita semua. Semua pasti pernah ngalamin perurusan sama webpack. Walaupun sekarang udah mulai banyak yang baru ya. Cuma maksudnya webpack ini masa kejayaannya lumayan lama sih. Yaitu apa? Sampai sekarang masih dibawa sama Laravel. Dulu pun Next.js masih pakai webpack. Sekarang udah mulai ada bener alternatif ya kalau nggak salah. Tapi masih dipakai Next.js Gatsby. Yang membuat tenar webpack ini react kan ya? Salah satu. Ya, yang bikin banyak sih pakai. Oke. Yang bikin react jadi approachable. Jadi lebih mudah. Kalau dulu harus nulis webpack sendiri atau harus pakai create elemen blablabla itu ribet banget. Nah ini ada penjelasannya nih. Kenapa? Karena ngisi salah satu materi react tapi manual. Karena sengaja nggak mau pakai webpack. Kan dulu kan sebelum ada create react app tuh. Antara harus pakai grant, gulp dan lain-lain. Atau webpack yang baru. Saya lebih memilih untuk vanilla. Maksudnya vanilla tulis create elemen gitu. Itu ribet sekali memang dibandingkan dengan create react app. Terus keunggulan react yang maksudnya deklaratif ya. Maksudnya kita bisa bikin functional components JSX dan lain-lain. Ya jadi nggak kerasa dong benefit-benefit itu kalau kita harus ketik manual tanpa bundler sama sekali. Betul. Dan salah satu fungsi tambahan yang digunakan oleh si modul-modul bundler ini. Yang salah satunya webpack adalah bisa banyak plugin seperti bubble. Bubble itu misalkan tadi ya. Contohnya tadi kan alasannya. Ya transpilasi. Hanya import itu hanya bisa di browser. Awalnya kan hanya browser Chrome yang bisa. Untuk import-export. Nah kita bisa memanfaatkan modul bundler untuk kasih tahu. Saya tetap mau pakai import-export. Tapi nanti kompilasinya supaya bisa dijalankan di IS3 atau yang lebih jadul. Misalkan bisa di Firefox, bisa di Safari, Opera dan lain-lain. Itu juga salah satu fungsinya. Dan feature language lainnya ya. Misalnya kita pengen pakai arrow function gitu. Arrow function kan itu di IS6 ya. Belum ada di IS6 ya. IS yang baru. Gimana caranya biar backwards compatible browser lain yang belum bisa baca arrow function. Ya berarti harus pakai regular name function. Nah itu transfiling. Proses transfilenya harus di handle oleh bubble biasanya ya plugin. Betul. Nah itu tuh. Jadi sebenarnya Webpack itu seperti browserify itu kan penjelasannya. Tapi kenapa nggak pakai browserify aja? Nah jawabannya adalah ini kan. Webpack bisa menghandle CommonJS, AMD, IS6. Dan Webpack bisa ada ekosistem, tooling atau plugin seperti di bullet point itu. Wah dia typo sih. Ya yang tadi yang kita sebutkan itu bagian dari plugin kali ya. Nah yang mungkin jarang orang tahu juga bahwa fungsi dari model bundler juga sebagai code split. Code split ini arat kaitannya dengan performa ya. Jadi kalau misalkan kita di halaman ini hanya butuh sepertiga dari script yang kita bundling 100%. Ya ngapain kita load semuanya gitu kan. Kita load aja sepertiganya gitu. Jangan di load semua. Karena dia membaca semua kodenya ya. Mana aja yang dipanggil. Kalau dia bisa tahu mana yang dipanggil. Berarti kan mana yang dipakai di kode yang manggil. Berarti kan dia tahu mana yang nggak dipakai. Nah itu bisa di exclude bagian yang nggak dipakai sama sekali. Nah di outputnya menyesuaikan script yang manggil. Nah ini kan di Webpack ini udah mulai rumit ya. Misalnya udah route based. Jadi halamannya kan di tiap halaman mungkin kebutuhannya lain-lain. Nah itu mungkin bisa di custom outputnya berdasarkan halaman atau script utama yang manggil. Dan enaknya karena dia ada loader. Jadi kita bisa pasang. Jadi Webpack itu kan dia nggak cuma hanya untuk handle javascript. Karena ada loader dia bisa handle tadi. SAS jadi CSS. Image minify. Typescript kalau jadi javascript. Yang penting loadernya ada gitu. Bisa minify langsung ya. Asal kita install loadernya. Asal ada loadernya dia bisa di jalankan. Betul. Termasuk juga JSX ya. JSX juga termasuk nggak ya. Iya kan JSX ya termasuk ya. Iya iya iya. Bubble. Makanya harus ada bubble sama nanti kalau zaman dulu itu harus ada include core.js. Core.js buat apa sih? Supaya bisa dikenal. Supaya bisa mengenal. Itu. Supaya. Apa? Eh apa sih kayak. Iya iya. Untuk. Untuk. Semacam transpile gitu lah ya. Nah. Dari webpack itu dia juga menambahkan webpack dev server. Supaya bisa dia menambahkan hot module reloaded juga kan disitu. Memudahkan. Jadi kalau misalkan ada perubahan kode kita nggak perlu refresh dia udah otomatis berubah ya. Dari halaman webnya ya. Dan kalau lagi di dev dia behaviornya lain ya. Maksudnya apa? Dia ngutamain. Ya. Secepat mungkin bisa render. Dia nggak di. Bisa ngumpulin. Dia nggak. Pertama dia nggak minify. Ya. Jadi kita langsung tahu di kode mana yang ada masalah. Teror. Oke. Ini ada contoh confignya. Ini yang sederhana ya. Jadi entry pointnya apa. Kita mau jadikan outputnya apa. Hampir sama seperti browserify tadi ya. Entry pointnya apa. Hasil akhirnya apa. Ini yang paling sederhana. Karena. Tetapi. Bisa juga langsung jalankan webpack. Oh iya bisa bisa. Pakai CL nya juga bisa. Betul. Pakai CL nya juga bisa kalau nggak mau pakai konfigurasi. Sama kayak browserify tadi. Iya. Persis. Karena ini main.js dan lain-lain itu. Nggak ada transpilasi. Nggak ada sas. Nggak ada typescript. Nggak ada bubble dan lain-lain. Jadi. Sederhana cukup. Ya. Sederhana ini cukup. Terus bisa dijalankan dengan webpack dev server. Terus bundle.js nya kita include. Kita di SRC. Udah. Kita udah bisa. Menghasilkan hal yang sama seperti yang sebelumnya. Dengan cara yang lebih sederhana harusnya ya. Nah. Kalau kita mau deploy. Ya. Kita harus jalankan dulu. NPM run build. Bedanya adalah. Kalau tadi tidak di minify. Yang ini. Sudah di minify. Sudah di minify. Dapat muncul terlebih dahulu. Parcel. Dulu ini. Oh iya. Ini sempat. Swell dulu sempat pakai parcel nggak sih. Oh iya. Ya. Zero config. Jadi kita nggak perlu pakai konfigurasi. Kita tinggal panggil. Parcel index.html. Di dalam index.html. Ada main.js. Dia akan. Melakukan. Pekerjaan. Layaknya. Modul bundle. Dan lain. Tanpa harus ada konfigurasi. Itu kelebihan yang si parcel. Kalau nggak salah. Parcel versi awal. Itu dia hanya. Apa ya. Abstraction layer di atas. Webpack. Jadi sebenarnya. Dia memudahkan kita untuk. Supaya tidak menulis. Konfigurasi webpack. Tapi pada akhirnya. Dia kayaknya bikin sendiri. Nggak pakai webpack lagi. Kayaknya ya. Cuma. Get started. Dia bisa di. Konfigurasi juga kayaknya. Dia mau. Hasilnya ke. Target. Coba. Ke targetnya apa tuh. Target. Feature-featurenya itu. Itu ya udah lengkap. Kayak development. Cost fitting. Segala macam. Pokoknya kebutuhan. Yang di cover oleh webpack. Sudah bisa dikerjain semua juga. Sudah bisa dikerjakan. Ya. Nice ya. Jadi kita nggak perlu. Npm install. Blablabla. Kita taruh aja di. Main.js. Misalkan. Import. Bintang. Import react from react gitu. Dia udah langsung. Begitu kita jalankan parcel index.html. Dia akan langsung. Mendownload. Taruh di. Node modules. Coba Mas Risa ke output format. Dia itu di bagian kanan. Target options. Target options. Bawah. 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 Output format. Nah. Lihat tuh. Output formatnya bisa global object. Bisa. 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 Yes. Yes. Seperti yang kita udah bahas tadi. Di Private chat. Ada tuh contoh. Resepinya. Resipi parcel. Itu menarik sih. Macem-macem dari. Memproses CSS. File font. Itu bisa semua. Berarti kita bisa. Menambahkan konfigurasi kita. Kalau dibutuhkan ya. Tambahin konfigurasi. ini gimana caranya itu ya udah gitu aja diimpor aja kalau ini ini contoh importnya sih maksudnya dia yang Oh ya yang jadi kita kan cukup definisiin import bootstrap info import blablabla nah si parcelnya kan ngecek isi not modul saya dependensi termasuk file-file yang bukan javascript yaitu dikumpulin jadi satu dimasukin ke folder disk atau apalah folder yang kita tentuin sebagai folder build Oh ada SJSS segala macam bahkan sampai Framework pun sudah didukung sama dia di versi yang baru ya itu adalah parcel berikutnya ada lagi roll-up roll-up ini nempel kenapa ya Oh belum kenapa enggak kenapa enggak dipakai orang kenapa enggak banyak dipakai akhirnya sekarang Hah kenapa ya bahkan webpack aja masih banyak dipakai sekarang kenapa mungkin masih pakai beberapa saja nggak tahu ya tahu ya yang jelas ini dulu waktu saya pernah saya dulu nge-fence banget sama parcel karena gampang gitu versi yang awal versi satu terutama ya zero-config ya Iya karena zero-config kan tinggal parcel blablabla gitu kan tinggal npm install global udah pokoknya kalau ada indeks HTML yang aneh-aneh udah langsung pakai parcel gitu cuman katanya performanya jelek semakin banyak modulnya semakin berat dulu ya kalau sekarang enggak tahu mungkin gara-gara berat itu orang tinggalin kali lumayan berat dulu kalau misalkan kita import kayak tensorflow.js gitu Wah dia kerjanya langsung berkali-kali lipat karena dia ngecek apa mungkin ngebaca itunya dependensinya di node modul belum belum sesuai tuntutan kebetulan sekarang kalau misalkan ada konfigurasi kan dia bisa ngecek Oh ini konfigurasinya ini yang perlu diimport ini kan kalau misalkan kita npm install blablabla kan cuma satu kali proseskan sementara kalau parcel kan dia harus baca terus ini ada import nih terus kita save ini cek lagi import lagi gitu itu juga pertanyaan yang menarik dari si Eka coba yang Mas Riza buka yang tooling.report yang tadi kita bahas sedikit kalau kita lihat parcel itu paling bagus skornya iya ya benar juga ya oh meskipun ini data terakhir 2022 2022 ya masih inilah baru setahun kan belum setahun ya 93% yang paling tinggi ya ini testing apa nih? macam-macam kan code splitting, code elimination, trans file, yang apa yang di accordingly nah itu tuh hashing, importing modus, non java jadi ada tanda tanda tiga gini apa maksudnya? importing, importing modus, common JS, ECMAScript jadi browserify itu nggak bisa import dari ECMAScript ya karena belum jamannya ya jadi dia nggak bisa import dari ES module code splitting tuh lumayan 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 juga ya si parcel ya coba teman-teman kalau ada yang masih pakai parcel JS coba ceritakan kita angkat kaki tuh yang pakai Atlassian Microsoft source graph masih ada yang pakai ada yang pakai tenang 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 wah sekarang dia udah multi-core ada casing, lazy death build, wah ini udah mungkin dia tidak dibuddle di dalam kayak create app atau kalau iya dia nggak ngikut ke framework tertentu iya makanya kurang populer maksudnya kurang populer karena kita nggak sering lihat cuma mungkin dibalik layar banyak yang pakai yaitu si Atlassian dan lalala mungkin kan yang sering kita lihat tuh webpack, rollup, feed yang sebetulnya pakai rollup juga kan yang paling karena banyak dipakai sama framework jadi mau nggak mau kita sering kita juga betul, kontributernya banyak banget tapi sebenernya ini ekosistemnya, community-nya ya rame kok kayak kontributernya banyak dilihat dari docs-nya juga kayaknya yang modern lah updated iya, updated iya, kita ke rollup, rollup ini salah satu bundler yang favoritku iya, sama yang dikenal gara-gara Svelte awalnya kan karena pembuatnya sama iya, iya jadi dia mungkin ada agenda terselubung bahwa dia pengen bikin framework tapi dia bikin modul bundler sendiri gitu ya walaupun ini bisa dipakai secara universal di yang lain gitu kan ya karena itu menuhin kebutuhannya dia ya kan sebenernya apa, dibalik framework ada bundler kan jadi biar konsepnya dia buat ngewujudin sedikit bocoran wah apa nih bagi yang suka pakai feed.js dibelakangnya rollup lho iya, itu under the hood iya, itu under the hood iya, itu under the hood eee, vt, eee, rollup ini ya, eee, tambahan info juga kalau webpack itu, dia bundlingnya itu gayanya adalah pakai modul apa sih istilahnya, modul map modul map source map, atau modul map modul map modul map ya iya, kalau rollup dia pakai EV hasilnya ya, hasil akhirnya ya dia pakai EV modelnya yang tadi kita sebutkan jadi untuk modular kan harus dipakaiin EV kan supaya apa supaya global variable nya jadi satu kan nah si rollup ini hasil akhirnya bentukannya seperti itu awalnya ya, nggak tahu sekarang dan rollup ini juga mudah loh pakenya dia cuma command line input output juga sebenarnya kalau javascriptnya simple kalau javascriptnya simple ini bisa di install global atau bisa eee, apa pakai NPX terus ini dia ya nah, itu saya sukanya karena apa mau jadi EV atau mau jadi kalau di node.js saya bisa pakai si JS aja ya, common.js atau pakai UMD juga boleh ya ya semua modul sintaks oke dan kemudian di atasnya rollup ada VT yang mungkin sekarang lebih populer ya untuk berbagai jenis framework tapi sebetulnya VT pun sebenarnya pakai rollup pakai rollup yang membedakan antara VT sama rollup apa? atau sama bundler apa? ini bukan cuma bundler ya ya, VT itu sebenarnya ya bundler dan lain-lain ya sebetulnya kan dan lain-lain ya dia nggak dia nggak bisa pure kalau browserify mungkin kan lebih pure ya, udah kerjanya dia bundling doang tapi sisanya buat ngejalanin hal-hal lain ya udah urus sendiri pakai task runner seperti grant atau gulp tapi kan kalau si webpack kan dia udah udah ngerjain banyak hal-hal lainnya yang kayak tadi dari code splitting lah transpiling lah dan lain-lain ya sebenarnya kesininya ya semua gitu nah, VT juga nah, untuk bundler-nya itu si VT pakai rollup under the hood tapi dia tuh pakai IS build juga nah, itu kita tahu nih ini lumayan menarik juga sih ya IS build apa ya? lumayan menarik sebenarnya ya bundler juga bundler juga jadi nah, ini nih kita kayaknya pernah bahas sekilas deh cuma pas kita ngebahas feedconf dan ya karena bahas konferensi tentang feed kita bahas feed-nya juga cara kerjanya tapi ini emang agak rumit sih jadi feed itu dev server dan build server itu punya approach yang beda ya apa kalau dev kan itu tadi pakai HMR juga kan pakai apa ya module reloadingnya dia tuh yang cepet banget yang 0,000 sekian detik tiba-tiba udah berubah dan itu emang kayak kompleks banget advance banget penjelasannya sih sebenarnya ada di why apa dokumentasi feed itu why feed cuma ya ngerti gak ngerti sih ayo baca ini bundling terus however as we build more ambitious application the amount of javascript we build is also increasing dramatically automatically it's uncommon to large scale application project content thousand of modules we are starting to hit performance bottleneck terus apa lagi feed aims to address this issue by leveraging new advancement in ecosystem the availability of native ES module in the browser and the rest of javascript tools written and dia kan dia pake dia pake tooling toolingnya kan esbuild yang mana dia kan esbuild itu bundler pake row up juga bundler juga jadi kayak itu satu layer yang menggabungkan macem-macem bundler ya otomatis dia jadi bundler juga kan tapi dia juga nggabungin dimana memungkinkan dia pake teknologi yang native native apa maksudnya yang built-in web API yang ada di browser nah bawah bawahnya bagus tuh scroll bawah lagi bawah lagi bawah lagi bawah lagi nah itu yang ada graphic dev server dan apa build server hmm server ready entry route module apa ini gimana bacanya ini di bundling ini kan file-file js tadi kan add to js sum.js blablabla kan terus di bundling dibaca oleh server feed itu feed itu pake yang bawahnya feed itu dev server jadi lebih tepatnya feed itu dev server sih sebenarnya bukan bundler ya oh ada bundlernya juga tapi bawah lagi ada ya lagi dev dia serve sebagai native bawahnya why bundle for production oh nah dia tetep ada bundlernya tapi tapi terus lagi ada why not bundle with es build nah ini ajaib unik nih apa hasil pemikirannya mas siapa evan you ya evan you oke tapi buat temen-temen mungkin feed ini lebih dikenal sebagai starting tool kali ya scripting tool kalau zaman dulu inget gak ada yang namanya yo man yo 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 tapi inget itu adil dan logonya pake soldier gitu ya iya pake topi topi apa topi prajurit gitu komennya yo man yo yo CL CL itu untuk starting project ya sama aja kayak mirip kayak npm init lah gitu oh kita mau bikin project front end baru nih ya pakenya vt tinggal jatuhankan vt init bla 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 nanti bisa pilih mau pake spell mau pake react mau pake view terus mau bahasanya javascript atau typescript dan lain-lain semua udah di atur sama dia gitu jadi ini udah dibundling lebih complete lagi gitu dia tooling dia satu kayaknya dia satu pake tooling tuh ada server ada bundler ya bundler dan lain-lain transpile compile ya kan ada pluginnya juga kita kita ngetik react kayak browser kan gak bisa baca react nah kan yang maksudnya browser gak bisa baca kode jsx mentahan kita atau apalah walaupun typescript ya browser kan gak bisa baca typescript nah itu semua di handle sama fit nah itu dia fit ya ini bukan hanya bundler tapi lebih complete nah terus setelah webpack mulai turun pamornya ya beberapa orang webpack di apa ya di pekerjakan oleh versel untuk membuat turbopack 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 ini digunakan menggunakan RAS bahasa pemogaman RAS yang jelas-jelas disebutkan bahwa adalah ini suksesernya dari webpack karena yang punya yang autornya awalnya si webpack di hire ya sama versel ya yang digunakan sama aja udah diambil versel iya digunakan di next.js udah bisa dipakai selain next.js belum bisa tapi masih eksperimental jadi kayak di next.config nya tuh kita harus apalah experimental turbo true atau apapunnya by default masih pakai webpack si next cuma kita bisa opt-in oke kalau kita mau pakai turbopack di framework lain gak tau gimana ya ada itunya gak getting started coba ya atau tanpa tanpa framework gak jadi saya kayak kita tadi mau kayak sam.js tadi kita mau harusnya bisa mau pakai turbopack ini langsung create next app oh gak bisa dikunci sama dia ya tidak berlaku untuk apa bahasa atau framework lain ya ternyata padahal padahal pasti bisa sih harusnya bisa kalau dia bisa memproses next.js ya kenapa gak minimal pasti bisa memproses react app lainnya kan logikanya cuma ya namanya mungkin nextnya mungkin nextnya next next ya mungkin ke remix atau kemana gitu ya harusnya bisa ya oke oke nah tadi kita udah bahas sekilas IS build mungkin bisa dilihat sedikit juga ini ini IS build apa yang membedakan dia dengan build-build yang lain ya dan mereka jauh banget bedanya strip pas kenapa ya coba dia pakai apa ya dia pakai apa bikinnya coba ada gak ini kan baru ya baru banget jadi mungkin kayak udah gak 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 terlalu backwards compatible-nya gak terlalu mikirin itu kayak yang segala format-format lama mbak balik ya baru kalau dia pakai Go oh oke dia pakai Go dia pakai Go kalau nggak salah ada di sidebar coba sidebar scroll kebawah tadi di dokumentasinya why IS build fast nah bawah 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 lagi nah ini dia itu jadi kelihatannya trendnya sekarang gak pakai javascript ya tadi si IS build pakai Go jadi emang mungkin javascript gak selamanya selalu optimal di semua environment karena ini kan bundlernya yang untuk mengkompilasi si transpilasi si javascript karena kalau dibikin engine-nya pakai javascript ada layer lagi yang untuk menjalankan javascript kan butuh javascript engine sedangkan kalau dia pakainya Go atau Rust kan dikompilnya jadi native iya satu itu kedua native application langsung ke OS lebih optimize karena oh ya javascript kan ini kan multi-trading gak sih multi-trading ya paralel paralel jadikan kalau javascript itu lebih ke ini kan bukan dioptimasi untuk menjalankan komputasi-komputasi yang berat dan lama seperti ini kan untuk transpilasi dan lain-lain kan bahasa-bahasa low-level seperti Goat Taurus itu lebih cocok kalau javascript gak bisa multi-trade iya setahu saya iya iya single-trade tapi asinkronus itulah memusingkan memang nah ini oh terus ini ada poin menarik di IS build semua ditulis dari awal build from scratch jadi kayak mungkin ya kayak beban-beban yang dependensi lama segala macem gak ada ini beneran dari awal terus dia gak pakai compilernya typescript jadi dia bikin built-in sendiri hal-hal kayak type checking yang dirasa gak kan sebenernya keperluan dia cuma nerjemahin dari typescript yang gak bisa dibaca oleh browser gimana caranya secepat mungkin jadi javascript yang bisa jalan di browser jadi kayak mungkin apa itu typescript parser appears to still run the type checker even when type checking is disabled yang begitu-gitu kan di bypass semua sama dia iya memori using oh terus ada honorary mention agak kasian snowpack sempet oh iya snowpack sempet sempet hype ya sekarang maksudnya sebenarnya gak udah di discontinue oh dia muncul dia muncul duluan karena pindahkah fight kan iya jadi malah mereka juga nyaranin udah sana pakai fit aja padahal duluan ngambek itu dia ngambek ya lah sportif udah kalah ya udah eh ini yang bikin creatornya malah bikin framework meta framework astro yang mana mereka juga pakai fit dan bahkan apa dulu astro yang versi beta yang awal banget masih pakai snowpack kan bikinan dia sendiri juga apa jadi dia bikin bundler dan tooling apa build tool dia bikin framework juga jadi sebenarnya mirip-mirip mirip-mirip kayak rich series itu juga nah cuma abis itu si snowpacknya kelihatannya yaudah surem yang punya masa depan cerah fit astro astro dipindah pakai fit juga dan snowpacknya ya di deprecate cukup drama dulu ya gitu kayaknya sebenarnya cuma orangnya santai-santai aja deh yang bikin drama ya yang bikin drama ya sosmed orang-orang pada heboh aja iya kan dulu ada wacana mau dipakai di Swellkit ya iya terus abis itu Swellkitnya berubah arah eh kita nggak jadi pakai snowpack kita pakai fit aja iya pakai fit kan akhirnya dan beberapa bulan kemudian sih yang bikin snowpack juga ah framework gue juga pakai fit aja lah iya lebih bagus fit nih kayaknya dia mengakui kekalahan atau dia baper ya gua bikin cuman kayaknya yang maintain begini kan susah ya maksudnya daripada daripada maksain untuk dua hal yang mirip itu kan counterproductive nggak berguna buat siapapun jadi yaudahlah ya ya ini kan lebih ke hukum rimba kan siapa yang siapa yang apa powerful atau yang yang memang lebih lebih bagus ya dia yang bertahan gitu kan dan dia si creatornya snowpack juga akhirnya ya ngededicate resourcenya buat ngembangin astro nya aja kan dia fokus di astro dan emang jadi jauh lebih bagus juga jauh lebih maju juga oke sip dari segi approach sih sebenernya ini mirip banget sama fit jadi yaudah jadi maksudnya dia punya dia punya dia punya dev server tuh terus ada build pipeline build pipeline ya dia pakai bundler juga ini ada ini satu lagi yang mungkin kurang terkenal tapi sebenernya bubble siya lah juga bisa transpile loh iya babel memang buat transpile iya tapi nggak perlu maksudnya nggak perlu pakai bandel modul bandel segala macam kita jalanin bubble aja ini beneran literally input output aja udah oh typescript juga bisa typescript bisa dan kalau untuk hal-hal simple kayak misalnya tadi yang kode contoh tadi ya kayak add sum reduce itu yang modul kayak gitu ngebuild pakai typescript pun bisa sebetulnya iya betul langsung bubble source-nya directory-nya apa output directory-nya apa udah selesai sebenarnya sekarang udah jarang yang pakai bubble ya saya saya salah satu pagi iya iya maksudnya kalau kalau stand-alone kayaknya jarang aja sih pakai ya maksudnya kadang gue nge-code-nya kayak berapa tahun yang lalu ya ini ya ntar terakhir update terakhir update terakhir update tiga tahun lalu dan masih jalan sampai sekarang jadi kayak cuma CLI script supaya bisa dijalanin ya sudah karena butuh di-transpile di-transpile ke CommonJS supaya di-note kan CLI script doang kan jadi ya simple-simple aja nggak usah pakai bander-bander yang aneh-aneh nah ada satu oke lanjut dulu ada karena mau cerita satu fenomena sedikit jadi fenomena yang terjadi saya menemukan beberapa kali bahkan di dunia profesional ya di tempat saya bekerja beberapa kali orang karena belajarnya ikut kursus-kursus jenis ataupun yang online yang langsung menggunakan create-react app yang langsung atau sudah terbiasa di company itu udah langsung memakai library yang sudah dipakai company jadi cuma tinggal git clone pokoknya npm run build npm run start npm run init atau segala macem dan si pendahulu developer-developer pendahulunya sudah mempersiapkan config-config kayak webpack confignya itu sudah ready gitu tinggal ada helper-helpernya sudah ready segala macem dan sampai confignya cuma ini entry pointnya ini up pointnya pokoknya skeleton kita begini menyebabkan orang-orang tersebut gak bisa gak tahu bagaimana mengkonfigurasi webpack atau mengkonfigurasi banner-banner taunya ya cuma pakai itu doang itu fenomena yang beberapa kali saya temukan saat ini bukan hanya gak tahu config kalau error biasanya ada error webpack itu juga bingung tuh iya biasanya errornya dari webpacknya atau dari bubble-nya atau dari mana gitu kan karena itu udah berapa tingkat gitu sudah sudah kemana-mana dan apasih ini gitu kok gak bisa jadi gak bisa atau bahkan kalau misalnya ada hal yang baru gak bisa terima lagi misalnya kayak gini terbiasa pakai webpack saya memperkenalkan feed feed itu lagi susah yang setengah mati saat ini posisinya adalah webpack itu bisa multiple entry point jadi sekaligus webpack dev server itu sekali jalanin multiple entry point itu bisa dijalanin semua sedangkan feed gak bisa gak bisa multiple entry point untuk bahkan untuk HMR nya gak bisa tetapi saya memikirkan membawa apa namanya saya punya argumen adalah saya sedang bekerja di salah satu plugin atau hanya bagian tertentu aja buat apa saya nge-compile seluruh project kalau saya hanya mengubah di plugin ini gitu ya kenapa gak saya dan apalagi udah modular ya maksudnya apa kita gak mungkin butuh sesuatu dari di luar di luar plugin yang lagi dikerjain ini kan iya udah modular dan kalau saya pakai feed itu memang gak bisa multiple entry point tetapi kalau saya paksakan itu membuat apa tadi istilahnya konsep dari feed itu jadi hilang jadi salah gitu ya kalau multiple entry point multiple entry point itu bukan maksudnya entry point nya ada banyak terus dijadiin satu bander tapi bukan multiple entry point multiple output kalau ada webpack itu bisa jadi kalau di feed itu kan bisa di jalan bisa npm semua yang di build dan di pecah-pecah entry pointnya itu bisa tapi kalau dev servernya cukup satu sebenarnya Kak di bagian mana yang kita sedang kerjakan itulah yang kita dev server in gitu ya jadi hot model redo didnya pun cepat dan kita kerjanya ya fokus gitu satu tempat dan ya masih belum bisa diterima nah itulah maksudnya dari sisi dunia bundler ini juga punya opinionated gitu ya jadi konsul terbiasa itu aja gitu nah cuma kadang nggak bisa berubah gitu kadang si bundler ini terutama webpack ya config nya itu kan emang rumit banget dan gua pun nggak apa ya tahu cara kerjanya ya pernah lah baca dokumentasi config nya cuma kalau gua pribadi sih kayak just in time aja kalau ada butuh isu harus ngapain ya udah cari cari caranya tapi minimal mungkin minimal harus tahu cara kerja bundler nya di level apa di si tools itu ngapain dan ya minimal tahu config nya kira-kira bentuknya kayak gimana ya jadi kan kita nggak tahu kedepannya bakal dapat isu apa ya cuma kalau udah udah cukup familiar dengan cara kerjanya dan konfigurasinya kayak gimana ya kan ya relatif gampang lah cari solusinya tapi idealnya ya kalau bisa nguasain ya dikuasain harus nguasain oke begitu ada lagi yang mau disampaikan apa bundler itu kita udah panjang lebar membicarakan bundler bukan di awal tadi kita udah iya sudah ya jadi kesimpulannya adalah kesimpulannya adalah kalau kalau hanya butuh satu dua fitur ya jangan pakai yang ribet-ribet yang bukan ribet ya pakai parser iya modul bundler gitu maksudnya misalkan hanya butuh export import ya pakai IS modul aja IS modul kan cara pakainya juga sudah didukung semua dan bahkan kita nggak butuh sama sekali iya kalau kita nggak butuh itu backwards compatibility ke versi yang aneh-aneh betul ya kalau misalkan mau langsung dari HTML juga bisa dengan tipenya modul atau didefinisikan di package.json ya biasanya itu juga supaya dari require seperti ini yang di command.js atau di node.js itu bisa menggunakan import jadi tidak memberatkan dan tidak memusingkan di tengah jalan seperti yang Ivan ceritakan tadi ya kalau aplikasinya sederhana sih nggak usah pakai build system juga nggak apa-apa kayak misalnya TypeScript itu kan sebenarnya ada globalnya tuh tsc bisa di install tsc dan misalnya kita cuma kita nulis kode TypeScript kita pengen generate pengen trans file ke javascript yang bisa jalan di browser dan kita perlu type definition itu bisa pakai tsc aja cuma yang nggak bisa i-bubble nggak bisa terjemahin jadi eh kayaknya bisa asal install HMR nya harus HMR nya kita handle sendiri ini kan buat kasus yang simple-simple banget ya kalau misalnya tadi tuh contoh yang add sum reduce itu mah kayaknya nggak usah pakai HMR ya kita jalanin sambil jalanin unit testing di watch aja lah udah kalau misalnya contohnya model yang sesimpel itu dan kalau misalnya butuh backwards compatible misalnya harus IS nya error function nya harus terjemahin jadi apa name function semua itu nggak bisa nggak bisa pakai tsc harus bubble lah minimal cuma berarti kita harus ngenalin kebutuhannya sekompleks apa ya intinya start nya ya bisa dari IS module kalau nanti wah ternyata butuh HMR ya udah boleh lah pakai Webpack server atau yang lain gitu kan oh ternyata butuh ini butuh itu tambahin sedikit-sedikit daripada kita udah nambah yang gede di awal ternyata butuhnya untuk bikin aplikasi sederhana gitu karena build system ini dia melakukan banyak hal ya yang kayak tadi kan kalau kita mau kombinasi 100 file js ya nggak mungkin kita lakukan dengan tangan sendiri gitu kan transpilasi dari TypeScript ke JavaScript juga ya bisa pakai tsc tapi kan agak rumit ya setiap kali kita mau jalanin kita harus tsc dulu gitu kan atau tsc watch nya kita jalanin kan terus misalkan minification polyfill jsx trick shaking apalagi kayak kalau temen-temen pakai tailwind ya udah mau nggak mau harus pakai model bundler gitu tapi kalau misalkan belum mencapai semua checklist ini ya sebaiknya gunakan yang native aja dulu gitu tapi ada counter argumennya nih jadi apa opini seberangnya cuma ya apa dua-duanya ya bisa aja valid tergantung kebutuhan kayak misalnya feed lah yang sekarang yang lagi ngetrend ekosistemnya bagus jadi contoh gampangnya starternya pun ada jadi kayak di feed getting started halaman dokumentasi tadi sekali klik langsung spinning stack bridge IDE yang udah udah langsung jalan aja maksudnya itu kan praktis ya walaupun dibaliknya emang mungkin kita belum langsung butuh semua toolingnya tapi in case kita butuh ya udah ada dan toh starternya lengkap dan banyak kayak misalnya itu tadi ada evascript typescript swell pakai typescript view pakai typescript react pakai typescript itu udah lengkap banget jadi ya udah sebetulnya nggak apa-apa juga kalau kita pengen pakai manfaatin starter yang emang udah praktis kayak gitu siap ada counter argument juga loh lanjut 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 karena kalau kita startnya sudah kompleks itu kedepannya maintainabilitynya yang sulit karena gini ada yang namanya waktu kita update itu modul dependensi contoh naik dari note 14 ke 16 naik ke 16 ke 18 suatu saat kita kena nih ada modul yang sebenarnya kita pakai mungkin sudah ditinggal maintainernya atau modul yang tertentu yang nggak nggak ada tuh compatibility ke note 18 misalnya akhirnya kita harus corek-corek tuh harus cari replacement-nya kah atau cari eh apa namanya compatibility-nya forking atau nah itu 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 hal yang paling sering saya temui old project atau project yang sudah jalan 5 tahun yang sudah dulunya mungkin pakai grand your mind sudah evolusi terus dia ngikut tuh pakai ujung-ujungnya pakai webpack tetapi habis itu kenanya antara di dependensi tadi misalnya ES link-nya ini atau si style link-nya ini kena tuh jadinya pusing sendiri tuh dengan dependensi makanya kalau misalnya membangun project pikirkan ke depannya kalau misalnya mau menambahkan sesuatu package pikirkan ada cost di belakang itu yang kalian harus maintain ke depannya cost maintaining itu capek cost maintaining itu bisa bisa dijadikan episode tersendiri makanya butuh dependable 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 yang ngerusuk kalau misalnya konflik kalau misalnya gak compatible ya sama juga bohong tapi emang ada fontnya siapa gitu lupa bahkan lupa orangnya siapa jadi setiap satu dependensi itu kayak punya satu titik yang potensi apa punya kedepannya itu bisa jadi potensi failure nah berarti kan kalau kita pakai feed lah contoh yang karena contoh barusan feed ya feed itu kan dibalik feed ada dependensinya berarti kalau dia banyak punya beberapa sekian dependensi itu kita dengan kita pakai feed atau pakai apapun lah role apa atau parcel atau apapun kita punya titik lemahnya misalnya titik yang bisa jadi bug ke depannya itu ada puluhan berarti ya betul juga nah kalau ini bukan counter argument tapi mungkin yang di tengah-tengahnya ya misalnya kita pengen pakai ya kita pengen pakai feed karena enak udah banyak starternya memudahkan nah terus kita kita bikin proof of concept kita pengen cepet nih MVP ya udah bikin cepet nah cuma biar biar future itu kan cepet nah tapi yang tadi poinnya Ivan itu kan ke depannya gimana kalau 5 tahun lagi dependencies yang dipakai feed itu udah ditinggal maintainernya atau apalah masalah isu apa nah berarti kan setelah kita bikin MVP proof of concept gimana caranya kode kita pelan-pelan dimodularize sebisa mungkin jadi pelan-pelan kita pindahin ke native atau IS module atau apapun yang lebih yang lebih yang tidak penting nah itu kan bisa juga sebetulnya kalau bisa di modul dibuat modular dan satu modul itu bisa standalone itu sih yang saya pikirkan jadi di project-project yang saya kerjakan itu setiap project itu punya satu webpack config sendiri satu plugin contohnya satu modul itu punya webpack config sendiri atau punya feed config sendiri jadi misalnya modul itu dipindah ke project lain jalan tuh bisa gitu nggak perlu ya tetap harus npm install package yang dia butuhkan di environment tetap butuh ya tapi minimal seluruhnya itu ada di dalam satu folder bisa dibawa pergi kalau nggak penting bisa dibuang nggak perlu lagi dari situ jadi nggak perlu obrak-abrik satu webpack config yang gede contoh ya itu satu episode sendiri bagaimana nah iya nih ketergantungan terhadap dependensi dan ini seru sih sebenernya kalau ketergantungan terhadap ketergantungan iya kan ketergantungan terhadap dependensi kita pakai dependensi dev dependensi feed feed bergantung pada ada macam-macam hal lain juga tapi kalau build tool kan ditinggal relatif gampang yaitu asal kita bikin kodenya nulis kodenya dengan modular dan pakai standar yang lebih pusing sih sebenernya front-end dependensi sih kita bergantung ke karusel gitu contoh yang itunya kita males nulis karusel dari awal kita pakai apalah slik karusel atau apapun kalau itu ditinggal ya udah kelar lebih ribet lagi maksudnya tingkatannya dibanding tadi misalnya feed dependensinya ditinggal maintainernya ya kapan-kapan lah kita bahas salah satu contoh yang bagus itu IS build tadi ya dia bikin semuanya dari scratch itu kayaknya lumayan ini ya lumayan dependensinya mungkin lebih kecil gitu karena ya itu tadi apa dependensi dependensi yang berbahaya ya jadi semua tools ya nggak peduli ya mau feed mau webpack mau turbopack apapun itu kan dia merayu kita kan untuk pakai kan sebisa mungkin bagaimana developer experience-nya bagus tinggal npm install ini masa lalu selesai gitu kan di sisi yang lain ya kita harus mikirin kita harus mikirin jangan ya karena memang semua dimudahkan kan dipermudah kalau nggak mudah nggak ada yang pakai kan gitu jadi kalau misalkan teman-teman ketemu masalah ada solusinya di misalkan di npm kah atau ketemu tools yang itu ya pikirin lagi ini dia dependensinya kemana semakin banyak dependensinya semakin bahaya gitu ada sempat dulu main-mainnya apa gitu dia bikin npm kayak sum add minus is empty is string is 13 itu lucu banget sih jadi semuanya ada pakagenya ya ampun malas amat sih ngecek kalau ibu percana itu ada sih yang lucu-lucu itu adalah salah satu kelebihan dan kekurangannya si node dan npm ya npm itu semua package dicari ada sudoku solver pun ada cari aja kalau perlu visbus pun ada kayaknya ada lah kalau itu pasti ada banyak iya jadi semuanya ada yang ngecek yang bercanda tuh is 13 dia cuma ngecek angka yang kita pas sebagai argumen itu angka 13 atau bukan iya itu bercandaan dan sekaligus ada kan is even is odd gitu kan kayaknya ada iya ada makanya itu ya itu maksudnya dulu kan udah sering kejadian ya kayak leh pet atau yang lain-lain tuh udah sering kejadian kan yang terakhir apa ya yang fakr ya fakr jas itu kan tiba-tiba package nya di take out udah selesai hancur semua nah itu yang harus dipikirkan ya kembali lagi memang semua package itu berlomba-lomba untuk supaya bisa dipakai dengan mudah oleh kita tapi di sisi yang lain kita sebagai mungkin orang yang bertanggung jawab untuk memilihkan package yang pantas dipakai sama tim kita ya kita harus mikirin ini kesinambungannya gimana kalau seandainya nanti maintenance nya tiba-tiba menghilang atau gak mau maintain lagi apa yang terjadi? support kita bisa maintain sendiri enggak? kalau emang kita kuat ya bagus kalau enggak ya kita harus mikirin lagi kalau bisa kita bikin sendiri ya bikin sendiri tapi kan itu trade off potensi resikonya sebesar apa terus resource yang perlu dikeluarin di awal buat bikin yang setara kayak gitu setinggi apa nah kalau misalnya kasus tadi import-export toh udah ada IS module itu kan beneran gak butuh effort dari kita sama sekali nah cuma misalnya karusel lah front-end dependensi lah misalnya apalah date picker gitu tuh kita harus bikin date picker sebenarnya dari awal ya belum tentu bisa ya pake aja ya pake aja date API tapi lah front-end-nya UI-nya open UI itu cuma open UI udah udah merintis ke arah situ tapi itu juga udah topik lain udah berapa topik ini ya pokoknya semakin semakin dekat ke native API itu semakin baik gitu ya intinya gitu ya ya sudah kalau begitu mungkin waktu yang tepat untuk kita menutup episode yang sangat panjang ini kita udah dapat berapa episode baru tadi topik-topik saran-saran topik jangan lupa ditulis di Google Docs oh iya jangan sampai lupa untuk itu kita pamit dulu untuk malam hari ini terima kasih buat teman-teman yang udah nonton kritik dan sarannya tetap kita nantikan kalau mau saran topik saran pembicara narasumber saran acaranya mungkin oh ini kurang lucu nih tambahin dong pelawak gitu tambahin segmen apa gitu tanya jawab atau apa gitu ya silahkan tulis aja di bit.ly slash ngobrolin web ya jadi untuk malam ini udah dulu terima kasih semuanya selamat malam selamat istirahat dadah